Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT Senganetar Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara menggambungkan 3 buah table atau join table ke dalam 1 buah list data yang biasanya list data itu bisa dijadikan sebuah report, laporan disini saya sudah memberikan gambaran, disini ada 3 buah table, table barang, udang, dan pembelian nanti outputnya adalah data stock udang oke untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke praktek disini saya sudah mempersiapkan 1 buah database, yaitu bernama test dan juga ada 3 buah data atau tabel disini yaitu barang, gudang, dan pembelian di tabel barang, disini ada 3 buah field, yaitu ID, kode barang, dan juga nama barang ini sampel datanya, ya, begitu juga di gudang, disini ada 2 field, ID gudang, dan kode barang jadi juga ada data, data ini adalah data dari kode barang dan yang terakhir ada tabel pembelian, disini ada 4 buah field, yaitu ID beli, tanggal, kode barang, dan uang oke, pada kali ini saya akan membuat output, dimana gabungan antara ketiga tabel ini, nanti membentuk output seperti ini, yaitu ID gudang, kode barang, nama barang, dan what is stock oke, untuk menjoinkan atau menggabungkan ketiga tabel ini, nanti biar output seperti ini pertama kita buat di editor kpmyadmin aja, ini, spl ini saya buat selek bintang tabel, nama tabelnya, pertama adalah gudang kita aliaskan gudang ini, tabel gudang ini adalah A lalu tabel barang aliaskan B where tabel barang ini adalah penggabungan dua tabel ini dengan satu-dua relasi, kalau temen-temen lihat disini, antara tabel gudang dan barang, mana yang bisa menjadikan relasi nah disini! nah disini, kelihatikan yang field nya itu sama yang bagian lagi kode barang ini adalah bagian dunia ada singkir, ini adalah kode barang ini dan next parece juga dengan berarti Kabup Inilah sisi dari rak dan barang, busanya seperti ini kait kode barang, tabel barang, abad danach, tabel barang, tabel barang, tabel barang un уп Bana antara barang, ini udah bentuk relasi sekarang kita tes ya kita jalankan nah ini jadi ini relasi ini adalah data yang pertama adalah semuanya kalau umumnya bahasa setiap itu bisa menggunakan join joinnya sekarang kita akan menggunakan hanya ID gudang kode barang dan nama barang yang akan kita tampilkan lagi ke disini ada yang kita akan datang sama ID gudang lalu kode barang terus nama barang kita jalan lagi oke sekarang outputnya sudah sesuai field yang kita inginkan sekarang kalau kita balik lagi ke sampel kasus tadi tinggal kembali seperti ini kita akan mulai dari pembelian caranya setelah kita menampilkan tiga file ini kita buat satu satu sintak lagi ini penggabungan summary dari tabel pembelian ini berdasarkan kode barang 2021 ini ada dua kali pembelian ini tinggal di summary berarti harus totalnya adalah 20 begitu juga yang kode 2023 ada dua kali pembelian summary nya berarti 25 ditambah 10 dan juga ID 1002 aku ada barang 1002 ini ada tiga kali pembelian disintaknya disini membuat select lagi di dalam kurung select sum yang bisa merikan apa ya ini field quantity rom nama tabelnya adalah pembelian web nah jadi kita mengambil data berdasarkan kode barang web kode barang sama dengan nah rujukannya adalah tabel yang pertama yaitu udang naftar kode barang kita liaskan dari sini kita liaskan S nama fieldnya yang kita mau atau s lagi stop ini data ini keacuannya adalah dari tabel gudang gudang ini menambahkan nama barang berdasarkan kode barang ini diambil dari lalu data gudang ini dia ingin mengetahui stok berdasarkan barang-barang yang ada di gudang ini diapil ya dari jadi di tabel pembelian sekarang saya akan mendapatkan 12 data lagi untuk kode barang yang enggak ada di tabel gudang 1-0-4-nya 20 sekarang di tabel barang sini tempat 1-1 item lagi kodenya 1-4-nya namanya garis barangnya penggaris sekarang udah ada untuk barangnya udah ada 4 item begitu juga di pembelian sini ada apa pembelian untuk item kode barang 1-1-0-4-nya tapi di gudang di sini hanya ada tiga item itu barangnya penggaris ini 1-1-0-4-nya belum di input dalam tabel gudang nanti kita coba 2-1-0-4-nya tidak muncul karena di gudang hanya ada tiga sekarang kalau misalnya kita tambahkan lagi di 1-2-2 item yang enggak ada di nama barang oke atau ada di nama barang 1-1-0-4-nya di data gudang saya tambahkan lagi 1-0-4-nya jadi kasusnya adalah barang ini belum melakukan pembelian 3-2-2-nya jadi kasusnya kita coba ke dalam kan garisnya masih 0-0-nya belum ada ya jadi kalau misalnya ini jangan nul harusnya angkat nol ya kita ganti disini di-select ini kita tambahkan if 0 kita buka ini koma nol kita dia nul maka dia tambahkan nol kalau ada berarti dia teman-teman gimana apakah kebingungan kayaknya singgah ini simple kalau menurut saya query ini sangat simple daripada menggunakan join left join right itu berusaha agak sebetulnya kalau untuk join join left atau join right itu bisa diganti disini kalau ingin menggunakan diantara dua tabel join right tinggal fieldnya aja ini teman-teman tambahin lagi field yang di data barang ini umumnya banyak yang pakai itu join left sebenarnya tapi untuk penulisan sintak join left mungkin alternatifnya seperti ini ini simple nggak pakai bahasa-bahasa baru mungkin teman-teman lebih lebih awam select from where lebih awam daripada pakai inner inner join join left oke teman-teman ini bisa beri teman-teman baru buat teman-teman jika ada yang ingin dikumpulkan atau yang didiskusikan sejakkan gabung aja ke grup telegram IT19 yang kliknya nanti saya sertakan di deskripsi oke teman-teman salam selalu salam sehat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati